Well hello, sekarang kamu mau unboxing ini ya Phone holder sekaligus juga wireless charger Tapi sayangnya dia cuma 10W Cuman yaudahlah ya Lalu senangnya karena dia gak nempel di AC Karena kalau nempel di AC itu Satu, dia kayak kurang solid gitu Karena pasti kan AC kan bisa di adjust gitu Jadi pasti goyang-goyang Yang kedua Kalau AC nanti terlalu dingin Makanya bukan terlalu dingin sih Makanya AC kan akan nyala terus Lama-lama dingin-dingin banget Kalau udah malam gak apa-apa Berempuan gitu ya Oke, gue pilih ini aja Ini kalau mau baca di pause aja ya Nah, ini kan yang Yang konik ke AC nih Gue hindarin banget tuh Tapi dia tetep dapet sih Nah, cuma sebenernya Setelah gue wireless charger juga emang harus Di depan AC karena biar dia dingin Tapi ya ntar gampang lah Yang penting dia ada Ada kayak gini nih Ada vakumnya ntar nih Gak gampang gue adjust Karena ini ke AC Dia pake masih Oh, dia masih pake micro USB Sayang banget Dia sistem ini mechanical ya Gue punya satu lagi juga Yang fast wireless charger Dia udah USB type C Dan dia mode sensor Tapi gue tadi sebenernya Gak aja pilih yang model ini sih Yang model Apa namanya nih Model Oh, kadat gini ya Model mechanical gini Supaya Kalau misalnya Kena AC kedinginan Kalau yang model sensor itu Kadang-kadang kebuka Karena ini basah kan Jadi solo seperti ke touch Dan lebih praktis aja Pake ini lebih cepat gitu Dibanding yang mechanical handphone Eh, yang sensor Yang sensor mesti dijinin dulu Ntar baru dia kebuka Taruh ini baru ketutup lagi gitu Lama Kalau ini kan langsung ngetaruh Tutup Angkat lepas gitu Jadi yaudah Gitu dulu aja Ya, oke Ini by the way harganya murahnya Cuman Rp48.000 Jadi gue no comment lah Cuman Rp48.000 Oke deh Bye